Halo guys, semuanya datang kembali di channel SunSync dimana kita akan membahas berbagai cerita sejarah yang menarik tapi sebelumnya dari kalian tau gak kalau cerita sejarah yang sering kita dengar waktu sekolah dulu lebih banyak membahas tentang kekerasan dan kejahatan contohnya seperti peperangan masa kerajaan Nusantara pemberantakan pasca kemerdekaan dan yang menjadi misteri hingga sekarang yakni pembantaian G30 SPKI nah, di video kali ini kita akan membahas yang cukup berbeda nih yaitu tentang sejarah tentang kebaikan manusia yang ditulis oleh sejarawan kenama Rutger Bregman pembahasan tentang sejarah ini sebenarnya sangat panjang jadi kita udah membaginya menjadi tiap tema dalam satu video langsung aja jadi, gini ceritanya oke, kita mulai dari tema yang pertama yaitu tentang revolusi manusia dan kebangkitan Hompopapi sejarawan Rutger Bregman menemukan suatu hipotesa baru dari evolusi manusia yang menjelaskan awal bagaimana manusia bisa bertahan dari berbagai perubahan dunia yang cukup ekstrim di masa lalu dan bisa mendominasi dunia di masa modern sekarang dia menyebut fenomena ini dengan sebutan kebangkitan Hompopapi hipotesa ini berawal dari pertanyaan dari sejarawan kenapa manusia menjadi salah satu makhluk hidup dominan di dunia yang bisa bertahan hidup sampai sekarang yang mana manusia purba pada masa dahulu merupakan makhluk yang lemah dan berada pada posisi bawah pada rantai makanan apalagi jika kita membayangkan manusia purba pada masa di mana predator besar masih hidup seperti dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya pastinya manusia pada masa itu menjadi mangsa berburu mereka bukan? jika kita kembali melihat pada masa lalu dunia mengalami berbagai perubahan lingkungan yang cukup ekstrim salah satunya yaitu zaman es namun sekali lagi manusia bisa bertahan hidup hebat juga ya nenek moyang kita? menurut sejarawan Rutger Bregman bagaimana manusia bisa bertahan dari berbagai cobaan dunia yang semakin kesini semakin kesana itu karena manusia mengalami evolusi nah, agar pembahasan kita tidak seperti cerita konspirasi di sana-sana lainnya kita bahas dulu evolusi pada sudut pandang ilmu pengetahuan kalau kita mencari akarnya di catatan sejarah pasti akan berujuk pada nama seorang peneliti yang sempat memuncangkan dunia karena teorinya dikatakan disedangan dengan agama yaitu Charles Darwin melalui bukunya yang terjudul The Origin of Species menurut teori Darwin evolusi adalah proses penyesuaian adaptasi dengan lingkungan dan keadaan demi meningkatkan kemungkinan bertahan hidup lebih tinggi sebagai contoh dapat melihat pada rubah putub dan burung partmigan yang mana keduanya memiliki bulu yang putih hasil adaptasi dengan lapisan es yang juga putih dengan bulu yang putih rubah putih dan bulu partmigan akan sulit dilihat oleh predator maupun wongsanya sehingga dapat bertahan hidup dengan baik namun sebagai konsekuensi maka rubah kutub dan burung partmigan sangat jarak sekali memiliki keturunan dengan warna selain putih bagaimana rubah kutub dan burung partmigan sedangkan bagaimana proses evolusi pada manusia juga dapat kita lihat pada manusia purba masa lalu dimana manusia purba ratusan ribu tahun yang lalu digambarkan tumbuh banyak bulu pada seluruh tubuh bulu yang tumbuh tersebut berfungsi untuk melindungi tubuh manusia purba dari suhu dingin ketika malam hari namun ketika manusia sudah mulai tinggal menetap di goa dan manusia purba menemukan api untuk menghangat tubuh ketika malam berjalannya waktu bulu di tubuh manusia purba mulai berkurang dan hanya menyisakan rambut di kepala untuk melindungi dari paparan sinar matahari sayangnya teori evolusi dari Charles Darwin sendiri masih belum sempurna dan tidak bisa menjawab bagaimana cara manusia dapat mendominasi dunia menurut sejarawan Roger Beckman ada kelemahan pada teori evolusi Darwin yaitu seluruh makhluk hidup di dunia ini seharusnya mengalami evolusi untuk bertahan hidup menghadapi takdir berat mereka di muka bumi ini namun kenapa hanya manusia yang bisa bertahan dan mencapai puncak rantai makanan di masa sekarang apa yang berbeda dari evolusi yang terjadi di manusia dengan makhluk hidup lainnya? atau sebenarnya ada faktor lainnya yang tidak terlihat? selama beberapa tahun para peneliti berusaha mencari jawaban dari pertanyaan tersebut banyak hipotesis dan percobaan yang mulai dilakukan masa pencarian jawaban ini para peneliti tersebut oleh sejarawan Rutger Beckman dikelompokkan pada beberapa kategori besar kategori pertama para peneliti ini percaya kalau manusia berhasil bertahan hidup dan mencapai puncak tantai makanan karena kecerdasan salah satu peneliti tersebut bernama Joseph Hendrick dalam tulisannya yang berjudul bagaimana budaya mendorong evolusi manusia menjinakkan spesies kita dan membuat kita cerdas penelitian ini berusaha membuktikan dengan melakukan percobaan tes kecerdasan dengan menilai pemahaman spasial, kalkulasi dan pemahaman sebab akibat antara manusia balita melawan simpanse dan orang hutan hasilnya ternyata cukup mencengangkan manusia balita tidak mendapatkan juara melawan simpanse dalam tes kecerdasan banyak peneliti yang tidak menerima hasil tes tersebut mereka menganggap penelitian tersebut masih terdapat bias karena menggunakan balita sebagai partisipasi percobaan sehingga penelitian ini pun dikembangkan lebih lanjut dengan bekerja sama dengan peneliti yang berada di Jepang mereka melanjutkan penelitian dengan menggunakan subjek yang berbeda dari sebelumnya yaitu manusia dewasa dan simpanse percobaan ini cukup terkenal sebenarnya dilakukan dengan menampilkan angka antara 1 sampai 9 di sebuah layar selanjutnya angka tersebut berganti menjadi warna putih yang nantinya subjek harus menebak angka tersebut sekilas banyak peneliti beranggapan kalau manusia dewasa bisa mengalahkan simpanse akan tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari peneliti Jerman sebelumnya simpanse menjadi juara dengan skor yang lebih tinggi dari manusia ternyata manusia tidak lebih hebat dalam hal mengingat daripada simpanse hal ini meruntuhkan hipotesis dari kelompok penganut kecerdasan kesimpulannya adalah manusia tidak menaklukkan dunia hanya dengan kecerdasan saja setelah kelompok pertama tumbang di medan peperangan selanjutnya hipotesa dari kelompok kategori besar kedua mulai muncul kelompok kedua ini berbeda dengan kelompok pertama yang berusaha menjawab pertanyaan dengan riset penelitian dan percobaan mereka cenderung mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui filsafat menurut Rutger Blackman kelompok kedua ini melakukan berbagai proyek pemikiran dan berbagai perdebatan hingga sampai mereka pada salah satu landasan dipikir berdasarkan karya filsafat yang lahir pada masa renaissance dasar dari hipotesa ini berasal dari seorang filsuf terkenal bernama Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Two Principes dalam bukunya, Machiavelli menyarankan demi mempertahankan kekuasaan seorang pemimpin harus memiliki keahlian dalam menggunakan kebohongan dan pengelabuan karena kebohongan merupakan kemampuan yang efektif dalam mendominasi sebuah kekuasaan hmm, hipotesis ini sangat menarik karena menurut teori dari kelompok tersebut menyebutkan kalau manusia berhasil mendominasi dunia dengan cara melakukan tipu muslihat kepada makhluk hidup lainnya kelompok kedua ini menggunakan kediktatoran dari Adolf Hitler sebagai bukti dari hipotesis mereka dimana si Adolf Hitler ini menggunakan buku Two Principes sebagai salah satu referensinya dalam memimpin tentara Nazi Zerman ketika perang dunia kedua bahkan, tentara Nazi Zerman sampai dikatakan sebagai salah satu prajurit terkuat dalam sejarah umat manusia namun menurut sejarah Radut Gerbrechtman, hipotesis dari kelompok kedua ini sangat menarik sekaligus fakta yang menakutkan pasalnya seiring berjalannya waktu, seharusnya kemampuan manusia dalam menggunakan kebohongan untuk menipu makhluk hidup lainnya pastinya akan semakin canggih, namun hipotesis kebohongan ini ternyata gagal dipertahankan hal tersebut terbukti ketika terdapat penelitian yang berhasil membuktikan kalau kemampuan simpanse dapat mengalahkan manusia dalam melakukan kebohongan dalam buku yang ditulis oleh Maria Konnikova yang berjudul permainan kecaya diri berhasil membuktikan kalau ternyata manusia memiliki kecenderungan untuk percaya terhadap orang lain hal ini pun membuktikan kalau seandainya kemampuan berbohong adalah kunci untuk mendominasi dunia seharusnya simpanse yang berada di puncak kantai makanan namun realitasnya mereka sekarang berada di kebun binatang dan manusia berada di rumah yang sangat nyaman untuk ditinggali nah jadi itu dia cerita dari kebangkitan homopapi yang part pertama buat kalian yang mau tahu kelanjutan ceritanya dan kira-kira gimana ya kelanjutan dari penelitian demiti ini nanti bakalan ada di part kedua jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini bye 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 selamat menikmati